Pertama, saya juga sama sesungguhnya ada hal yang mengelitik. Walaupun tadi mungkin sudah ada diskusi dengan para prinsipal, mengapa pengajuan permohonan ini berada di ujung masa jabatan. Artinya ketika dari awal sudah mengetahui bahwa ini ada persoalan yang eksepsional, yang tidak sesuai dengan sebagaimana kenormalan masa jabatan politik dari kepala daerah, yaitu 5 tahun, tetapi ada kemudian eksepsionalnya dan itu ditentukan dalam ketentuan peralihan. Artinya sedari awal mestinya sudah memahami bahwa ada sesuatu yang berbeda di situ, di dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan beberapa ketentuan lainnya yang ada di dalam pasal 201 itu. Oleh karena itu kemudian di pasal 201 itu, dia ketentuan peraliannya diikuti kemudian pasal berikutnya 202, adanya kompensasi. Ya memang kompensasi mungkin kalau dilihat-lihat ya Pak Gubernur ya, enggak seberapa itu Pak Gubernur ya, kompensasinya kecil sekali itu. Ya Pak Febria, kalau hitung-hitung, enggak menguntungkan juga itu kompensasinya, cuma segitu ya, kurang lebih lah kalau dilihat dari sisi itu. Tetapi paling tidak dari sisi normanya, ya ini sudah memberikan satu ruang ketika memberikan ketentuan peralihan, ada pengurangan masa jabatan yang tidak normal itu kemudian dengan aturan kompensasinya. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Karena urayan kerugian hak kondisional itu tidak menggambarkan apa sesungguhnya kerugian hak kondisionalnya dari para pemohon ini. Sesuai dengan serasat kerugian hak kondisional yang telah ditentukan dalam jurisprudensi putusan-putusan MK. Itu saya lihat memang belum ada urayan kerugian hak kondisional itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Anda memaknai ketentuan peralihan. Mengapa letaknya di ketentuan peralihan? Karena apa? Karena saya melihat di sini urayan tentang pertentangan norma yang Anda mohonkan itu ya norma 201 ayat 7, 201 ayat 8, dan 201 ayat 9 kemudian Anda coba konteskan dengan pasal 1 ayat 3, 18 ayat 4, 22 E ayat 1 yang satunya soal prinsip negara hukumnya berkaitan dengan ketentuan peralihan dengan esensinya di situ kemudian 18 ayat 4 berkaitan dengan dipilih secara demokratis dan kemudian azas-azas pemilihan umum termasuk 27 ayat 1 dan 28 ayat 1 itu pertentangannya tidak ada, kurang kelihatan apa sesungguhnya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian ini dengan konstitusi yang Anda jadikan batu uji.